Inilah bengkel kursi roda, salah satu fasilitas yang tersedia dalam ajang Pekan Paralimpiade Nasional Peparnas 17 di Solo, Jawa Tengah. Layanan bengkel kursi roda yang dibuka di area Stadion Manahan ini dihadirkan oleh Panitia Besar Peparnas 17 secara gratis, guna memfasilitasi para atlet Peparnas yang akan memperbaiki kursi rodanya. Kepala Teknisi Bengkel Kursi Roda, Paris Subayu Arianto, Jumat 11 Oktober menyatakan, sejak dibuka pada minggu 6 Oktober lalu, bengkel ini telah menangani lebih dari 30 kursi roda milik para atlet Peparnas, di mana sebagian besar kerusakan terjadi pada bagian roda seperti perbaikan pada jari-jari. Akhirnya khusus wheelchair, nanti kalau ada yang terusakan apapun dari mentah itu atlet untuk kursi roda yang wheelchair, ataupun yang harian, selama nanti ada trouble, kita bisa perbaiki. Supaya nanti kalau untuk sepeda wheelchair yang ditutup lomba sendiri, kalau pasti ada benturan atau apapun ada yang rusak, nanti dari koordinasi, dari venue-venue lain nanti mengabari saya. Terus nanti saya kita ambil, kita reparasi di sini, selesai biar nanti bisa ke lomba lagi. Adanya fasilitas bengkel kursi roda ini pun disambut positif para atlet yang bertanding di Peparnas. Keberadannya sangat mendukung performa mereka saat bertanding, maupun beraktifitas sehari-hari selama gelaran Peparnas. Tanggapan saya sangat bagus ada bengkel seperti ini. Jadi ketika di lapangan atlet ada kendala kerusakan kursi roda, bisa langsung ditangani. Dan juga ada teknisi-teknisi dari Thailand langsung didatangkan. Itu sangat profesional. Anapun jam operasional pelayanan bengkel kursi roda ini dimulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore, dengan 6 montir yang disiagakan setiap harinya. Prosedur untuk memperbaiki kursi roda di bengkel ini juga terbilang mudah, yakni atlet hanya perlu menunjukkan kartu identitas keikutsertaan Peparnas 17. Dari Solo, Jawa Tengah, Suryawicaksono. Kantor Berita Antara mewartakan.